Horas, salam reformanda, masih haholongan. Di botoh odo, di diadu, di lambung di, tuhat ta'i, di si doho sunangani. Marlas di rohanadisi, marlas di rohanadisi. Nats firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Markus 14 ayat 62. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Dimana seharusnya orang beroleh keadilan? Tentu di pengadilan. Tempat perkara diperiksa dengan seksama. Fakta dan bukti dipertimbangkan dengan hati nurani yang bersih dari panduan hukum yang sah menjadi alat untuk menyatakan benar atau salah. Faktanya, banyak kasus menunjukkan pengadilan yang kotor. Hukum diputarbalikan. Yang benar menjadi salah. Dan yang salah dibenarkan. Apa yang Yesus alami di mahkamah agama Yahudi adalah pengadilan palsu. Para pemimpin agama ini memang sudah sejak awal memiliki motivasi mempersalahkan Yesus. Maka upaya mereka bukan mencari kebenaran. Tetapi mencari-cari kesalahan. Cara demikian, cara yang dipakai mendatangkan saksi-saksi palsu untuk menjerat Yesus dalam kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Mereka mencari menjerat Yesus dalam perkataannya mengenai bayit suci. Namun cukup dengan membungkam, Yesus melunturkan kesaksian palsu mereka. Akhirnya mereka menjerat Yesus dengan pertanyaan mengenai kemesiasan Yesus. Bagi pemimpin agama, pengakuan Yesus bahwa dialah Mesias adalah bukti bahwa Yesus bersalah karena itu berarti menghujat Allah. Maka sepatutnya ia dihukum mati. Bagi Yesus sendiri itu justru merupakan kesempatan untuk menyatakan dirinya yang sebenarnya. Bahkan dalam pernyataannya itu, dia menghubungkan kemesiasannya dengan kemuliaan yang akan ia peroleh kelak dalam kerajaan Allah. Syukur kepada Tuhan, walaupun ia menghadapi pengadilan yang culas dan difonis secara tidak adil, ia bukan terpidana sesungguhnya. Justru dengan fonis kematian yang akan ia jalani, Kemenangan terhadap kuasa dosa dan maut yang membelunggu manusia termasuk para pemimpin agama waktu itu dinyatakan. Jangan gentar ketika kita harus menghadapi pembenci kekristenan yang dengan berbagai cara curang mau menghancurkan kita. Kebenaran akan nyata karena Tuhan kita sudah dan terus akan membongkar pengadilan palsu di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak, serta dengan persekutuan dengan roh kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini, selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masih Haolongan. Terima kasih telah menonton!